Assalamualaikum pemirsa Taman Tropis Indonesia Saya mendoakan semoga pemirsa Taman Tropis Indonesia Beserta dengan keluarga selalu dalam keadaan sehat semuanya Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Pengalaman saya ya Bagaimana ciri-ciri dari Buchenfield yang akan tumbuh bunga dengan lebat Sebagai pecinta Buchenfield tentunya kita menginginkan bunga Buchenfield kita berbunga dengan lebatnya Dan ciri-ciri dari Buchenfield yang akan berbunga dengan lebat adalah sebagai berikut Ya ini adalah Buchenfield yang sangat dominan bunganya Sebelum kita memiliki Buchenfield dengan kelebatan seperti ini tentunya Ada ciri-cirinya Mari kita saksikan pemirsa Sebelum bunga ini tumbuh dengan sempurna Sehingga menutupi seluruh bagian daun Maka Buchenfield ini memiliki ciri-ciri Ciri-cirinya adalah bunganya tumbuh di setiap ketiak-ketiak daun Kita lihat dari ranting ini Tidak hanya tumbuh satu kuntum bunga Namun tumbuh beberapa kuntum bunga Dalam satu ranting ya Satu Dua Tiga Empat Dalam satu ranting tumbuh empat tangkai bunga Ya ini dia Ini adalah ciri-cirinya Kita lihat lagi Dalam satu ranting ini Dengan panjang kira-kira 25 cm ya Tumbuh satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Dalam Panjang ranting sekitar 25 cm Tumbuhlah Tujuh ya Enam sampai tujuh kuntum bunga Ya Dan Kita lihat Setiap Di setiap ketiak-ketiak bunga Tumbuh kuntum-kuntum bunga Ini adalah ciri-ciri dari Buchenfield yang Akan berbunga dengan lepat Tidak hanya tumbuh di atas seperti ini Namun Di ranting yang bawah pun Ya Di bagian bawah ranting pun Tumbuh bunga Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ya Dalam satu ranting yang Panjangnya Satu jengkal lima jari Tumbuh Delapan Kuntum bunga Ini adalah ciri-ciri Buchenfield yang Akan berbunga dengan lebatnya Ya Ini adalah Bunga yang belum sempurna Atau bunga yang masih sangat remaja Kira-kira berumur dua minggu Ya Ini Dan ketika bunga ini berumur 20 sampai 25 hari Dalam Satu Kuntum bunga Sebesarnya seperti ini Ya Satu Kuntum bunga Atau satu Tangkai bunga Memiliki besar Sebesar ini Ya Satu Kuntum Satu tangkai bunga Memiliki besar Sebesar Ini Ya Sebesar cengkraman Lima jari Ya Kita kembali Apabila nanti Bunga ini Tumbuh 20 sampai 25 hari Maka Satu Kuntum bunga ini Sebesar ini Ketika ada Lima kuntum bunga Maka Lima kali besar Cengkraman jari ini Sehingga Ini Nanti 20 hari kemudian Akan Penuh Ya Akan dipenuhi oleh bunga Sehingga daun-daun ini Akan Tertutup oleh Bunga-bunga yang mekar Ya Sedangkan Ciri-ciri dari Bogenville Yang tidak akan Tumbuh bunganya Dengan rimbun Adalah seperti ini Ia hanya Tumbuh bunga Di ujung daun Ya Rantingnya Menjulur Dan tidak Memiliki Kelebatan Yang maksimal Ya Karena kita Biarkan Rantingnya Menjulur Seperti ini Dan berikut ini Adalah Ciri-ciri Bogenville Yang Akan Tumbuh juga Dengan maksimal Ya Ini dia Di setiap Ketiap-ketiap Daun Tumbuh bunga Ya Bunga yang Dewasa Sebesar ini Ya Ini adalah Bunga yang Belum dewasa Nanti Ia akan Sebesar ini Ini akan Sebesar ini Juga Ini akan Sebesar ini Juga Sehingga Nanti Di hari yang Ke-20 Sampai ke-25 Insya Allah Bunga-bunga ini Akan dominan Dan akan Menutupi Seluruh daun Ya Seperti ini Kemudian endingnya Kita akan memiliki Bogenville Dengan Bunga yang maksimal Seperti ini Di hari yang Ke-20 Ke-25 Sampai Ke-30 hari Ya Seperti itu Penjelasannya Ciri-ciri Dari Bogenville Yang akan Berbunga Dengan lebat Seperti ini Juga Seperti ini Pemirsa Dan Seperti ini Ya Ini Ini Nanti Masih Tumbuh Kuntum-kuntum Bunga Yang mudah Dan akan Menutupi Area sini Ya Demikian Pemirsa Tutorial Dari Taman Tropis Indonesia Semoga Bermanfaat Untuk kita Bersama Apabila Tayangan ini Bermanfaat Pemirsa Silahkan Disubscribe Silahkan Dilek Dan Silahkan Dikomentari Kemudian Diklik Simbol Lonsenya Agar Pemirsa Taman Tropis Indonesia Mengetahui Postingan-postingan Yang terbaru Dari kami Dari Taman Tropis Indonesia Terima kasih Sudah Menyaksikan Saya Akhiri Assalamualaikum Sambal Sambal Dari Taman Dan Sambal Taman Jir bidet connects Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.